Ayo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini mbak istenan ya lor, cuacanya cerah, hati lagi ceria Yah, walaupun kondisi kantong dompet sedang merana, hahaha Dan berbicara mengenai kantong dompet yang memasuki di penghujung akhir bulan ini Kita sedikit cuap-cuap lagi ya Setelah hampir sebulanan, saya ke-upload video di channel Wibowo Susilo ini Ya, tau sendirilah, saya kan orangnya sangat sibuk Sibuk menyibukkan diri sendiri maksudnya Sik-sik, by the way, mohon maaf ya Seperti biasa, visual videonya seadanya saja ya lor Itu video saya bersama teman saya pas di lab komputer Nah, kebetulan pas teman saya mampir karena ada kegiatan rapat tahunan kooperasi Dan kebetulan CCTV sekolah nyala Ya, sayang banget kalau nggak dibuatkan konten Soalnya sekarang channel Wibowo Susilo belum sempat jalan-jalan ngevlog dengan motornya Ataupun update video pendidikan jasmaninya ya Dan berbicara masalah konten Pagi ini kita bakal ngobrolin hal tentang perduitan ya Tapi sebelumnya, saya disclaimer dulu ya Yang namanya pendapat pasti ada yang setuju dan ada yang nggak Betul nggak? Yang setuju boleh dong komen di kolom komentar Dan yang nggak setuju boleh tinggalin kata-kata mutiara di kolom komentar juga Oke, sekarang pernah nggak sih Kalian ngelihat orang yang irit banget Tapi duitnya malah makin dikit Kok bisa ya? Ayo ngaku Siapa nih yang suka ngumpet-ngumpet duit di celengan Sampai duitnya berjamur? Atau ada yang rela nggak jajan seminggu demi nabung? Ada nggak orangnya? Yang mana? Boleh kalian tunjuk jari? Atau tunjuk jempol? Eh, tapi tunggu Ada juga loh di sisi lain Orang yang kayaknya boros ya Suka foya-foya Tapi duitnya malah makin banyak Nah, kok bisa ya? Duitnya makin mengalir Nah, di video kali ini Aku bakal bongkar rahasia di balik fenomena ini ya guys Siap-siap ya Soalnya ini penting banget Buat masa depan keuangan kalian Jadi begini ya lor Kuncinya itu ada di mindset Dan alam bawah sadar kita ya Nah, biasanya Ini biasanya ya Orang yang irit Kebiasaannya punya mindset Uang itu susah dicari Nah, mindset ini Ngirim sinyal ke alam bawah sadar kita Untuk menyimpan uang sebanyak-banyaknya Dan akibatnya Mereka jadi takut kehilangan uang Dan gak berani untuk ngeluarin duit Dan pada akhirnya Lama-kelamaan mindset ini Malah ngeblokir peluang rejeki mereka Dan beda halnya dengan orang yang foya-foya ya Mereka punya mindset Uang itu mudah dicari Alam bawah sadar mereka pun terprogram Untuk menarik uang dan rejeki Jadi, meskipun mereka ngeluarin uang banyak Alam sadar mereka yakin Bahwa itu uang akan selalu datang pada mereka Nah, coba kalian cerna dulu pelan-pelan ya lor Atau kita bisa ulangi sekali lagi ya Orang yang irit Punya mindset Uang itu susah dicari Terus, mindset ini Ngirim sinyal ke alam bawah sadar Untuk menyimpan uang sebanyak-banyaknya Sehingga mereka jadi takut kehilangan uang Dan gak berani untuk ngeluarin duit Dan pada ujung-ujungnya Mindset ini malah ngeblokir Peluang mendapatkan rejeki mereka Lebih banyak lagi Sedangkan orang yang foya-foya Tapi dalam artian tanda kutip ya guys Mereka punya mindset Uang itu mudah dicari Dan alam bawah sadar mereka pun Terprogram untuk menarik uang dan rejeki Nah, salah satu cara untuk mengubah mindset Dan alam bawah sadar kita Adalah dengan cara bersedekah Jadi, ketika kita bersedekah Kita itu ngasih sinyal ke alam bawah sadar Bahwa kita supaya mempunyai pemikiran yang lebih Dan tidak takut kehilangan Karena kita tidak sadar Mengirimkan pesan positif ke alam bawah sadar kita Bahwa kita memiliki lebih dari cukup Dan bahwa kita bersyukur Atas apa yang kita miliki Pesan ini Kemudian membantu kita Untuk mengembangkan pola pikir Yang lebih positif dan berlimpah Serta menghilangkan rasa takut Untuk kehilangan Dengan demikian Bersedekah tidak hanya membantu orang lain Tetapi juga membantu diri kita sendiri Untuk mencapai kelimpahan dan kebahagiaan Dan bahwa dengan bersedekah Kita akan memiliki keberlimpahan Ini menunjukkan bahwa bersedekah Membuat alam bawah sadar kita Yakin bahwa kita memiliki lebih dari cukup Dan rasa bersyukur Ini menunjukkan bahwa bersedekah Membuat alam bawah sadar kita Fokus pada apa yang kita miliki Bukan pada apa yang tidak kita miliki Sedangkan dengan bersedekah Kita akan lebih peduli Ini akan menunjukkan bahwa bersedekah Membuat alam bawah sadar kita Terhubung dengan orang lain Dan ingin membantu mereka Dan semakin sering kita bersedekah Maka akan semakin kuat Sinyal yang akan kita kirim Ke alam bawah sadar Dan lama-kelamaan Alam bawah sadar Akan terprogram untuk menarik rejeki yang lebih banyak Tidak percaya? Coba deh buktiin sendiri Baiklah teman-teman Mungkin sedikit tips ini Bisa teman-teman praktekan ya Pada diri kalian sendiri Sekarang kalian bisa coba Sisihkan sedikit penghasilan kalian ya Tidak usah banyak-banyak Mungkin sebagai awal Kalian bisa menyisihkan 25% aja Dari penghasilan kalian Untuk bersedekah Jadi kalian bersedekah Tidak harus banyak loh Bisa mulai dari receh-receh aja Bisa seribu Atau dua ribu rupiah Ya gapapalah Lima ratus perak itu Sudah lebih dari cukup Tapi ya Kayaknya kebangetan ya Dan berikan yang terbaik Dan yang paling disukai Tidak usah pelit-pelit lah Kalau mati Kita juga Tidak akan bawa hatta kita Ke liang kubur Jangan jadi orang yang pelit banget ya Duitnya banyak Tapi tidak mau ngasih Ke orang lain Amit-amit deh Kayak tuyul saja pelitnya Eh Tapi jangan sampai Kalian kayak gitu ya Ingat guys Harta dunia Gak akan dibawa mati Kalau kata pepatah Kain kafan Tidak ada saku Jadi Daripada harta numpuk Di rumah Mending dibagikan Ke orang yang membutuhkan Gak usah nunggu Kaya raya Kalau kata anak jaman now Bersedekalah Biar cuan Makin cuan Yuk guys Mulai bersedekah Dari sekarang ya Gak usah banyak-banyak Sisikan aja Sedikit Dari rezeki kalian Kalau kata Mak-mak Sedikit Demi sedikit Lama-lama Jadi bukit Bersedekah itu Gak bikin miskin loh Malah Katanya Malah Katanya sih Bisa bikin Rezeki Makin lancar Jadi Jangan ragu Untuk Berbagi Berikan yang terbaik Dan yang paling Disukai Gak usah Ngasih barang bekas Nanti dikira pelit Kalau mau Ngasih sarung Ya sarung baru Jangan sarung Yang udah Bolong-bolong Kemudian Lakukan dengan rutin Ya teman-teman Dan yakinlah Bahwa rezeki Akan datang Lebih banyak lagi Ingat teman Kamu memberi Dan kamu Akan menerima Itu rumusnya Gimana guys Udah siap cuan Yuk mulai sekarang Kita ubah mindset Dan alam bawah sadar kita Dengan bersedekah Jangan lupa Subscribe Like Dan share video ini ya Kalau kalian Merasa terbantut Dan merasa Termotivasi Sampai jumpa Di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih